Untuk materi kompetensi teknis, sumber Permendiknas nomor 16 tahun 2007 tentang kompetensi guru. Standar kualifikasi akademik dan kompetensi guru. Untuk kompetensi pedagogik guru SMP, terdiri dari 10 kompetensi inti yang meliputi 37 kompetensi. Kemudian kompetensi profesional, terdiri dari 3-2 kompetensi dari 10 kompetensi. Nah, kemarin tutupannya untuk isi-isi soal kompetensi pedagogik dan 35 soal kompetensi profesional. Apa laptopnya ya? Ya, untuk kali ini saya ingin Bapak dan Ibu calon peserta seleksi P3K untuk berperan aktif dalam kegiatan pembahasan soal SIM P3K yang kemarin sudah Bapak Ibu kerjakan. Oleh karena itu, nanti saya minta tolong untuk membacakan soalnya ya dari peserta yang ada di sini. Dari 36 peserta boleh kok untuk membacakan. Dari nomor 1, silakan Ibu Yesi. Oke, dibaca Bu soalnya. Seorang anak yang tidak mampu membangun kerjasama dengan kelompok, cenderung menguasai forum. Ini agak tertutup Bu soalnya. Tertutup. Saya ulangi, seorang anak yang tidak mampu membangun kerjasama dengan kelompok, cenderung menguasai forum sehingga kesempatan temannya untuk mengemukakan gagasan menjadi hilang. Jika teman lain yang mengendalikan diskusi, dia lebih memilih pekerja mandiri. Anak seperti itu bermasalah dengan hal perkembangan A. Sosial-emosional, B. Kognitif, C. Moral-spiritual, C. Spiritual, dan yang E. Yang emosional. Iya. Ini untuk soal nomor 1, Bapak Ibu sudah bisa mencernah ya. Di situ adalah kompetensi pedagogik lebih tepatnya pada memahami karakteristik peserta didik. Sebelum saya jelaskan, Mbak Yesi sudah bisa menjawab? Atau teman-teman yang lain? Kalau menurut saya yang sosial-emosional, Ibu. Yang sosial-emosional? Iya. Kalau menurut saya? Iya, betul sekali. Iya, betul sekali karena dalam hal karakteristik peserta didik yang harus diperhatikan guru ada tiga. yaitu perkembangan fisik peserta didik, kemudian perkembangan kognitif, dan yang ketiga perkembangan sosial-emosional. Di sini dari kata sosial, anak belajar beradaptasi dengan lingkungan. Kemudian ada juga hubungan antara anak dengan anak yang lain. Selanjutnya emosional, dari kata emosi. Emosi, ada emosi positif dan ada emosi negatif. Emosi positif contohnya rasa senang, rasa suka, kemudian bergairah, dan sebagainya. Sedangkan emosi negatif, misalkan anak tidak suka, tidak bergairah ketika mengikuti pembelajaran. Dari ketiga perkembangan ini, sangat-sangat perlu diperhatikan oleh guru dalam memberikan pelajaran kepada peserta didiknya. Kemudian bagi guru juga bisa mempermudah untuk mengelola kelas. Kemudian di sini ada kognitif, perkembangan kognitif. Tadi sudah disampaikan ya, untuk perkembangan kognitif itu kemampuan berpikir. Lebih tepatnya kepada kecerdasan atau intelektual anak. Selanjutnya moral spiritual. Moral itu berkaitan dengan mental. Sedangkan spiritual berkaitan dengan batin atau rohani siswa. Untuk soal nomor satu, sudah jelas semuanya ya? Sudah jelas Bapak Ibu? Insya Allah, Bu. Insya Allah, jelas. Lanjut, soal nomor dua. Bu Nunik Yustoliha. Halo, Bu Nunik Yustoliha. Saya nanti minta keaktifan dari peserta Bapak Sudarmono untuk ikut membacakan soal. Ya, oke, Bu. Asap yang mengetul di sana menunjukkan bahwa di sana terdapat sesuatu yang terbakar. Dalam bidang semiotika, peristiwa itu merupakan ikon, simbol, indeks, tanda lambing. Lambang, maaf ini salah ketik. Lambang. Lambang, ya untuk tidak ngantuk ya, Bu Nunik ya. Ada satu poin jawaban yang cukup menggelitik. Untuk pembahasan soal nomor dua, ini terkait dengan semiotika. Semiotika adalah salah satu dari cabang ilmu bahasa yang mempelajari tanda-tanda dalam kehidupan manusia. Tanda-tanda itu sendiri terbagi menjadi delapan. Dan semuanya itu hampir sama, sehingga mungkin Bapak dan Ibu terkecoh ya. Yang pertama, itu ada tanda atau sign. Tanda atau sign, betul. Ini yang menyatakan sesuatu. Misalkan ada sirine, itu menandakan ada sesuatu yang membahayakan. Kemudian yang kedua, lambang. Yang di sini di poin A. Menyatakan suatu maksud. Misalkan, untuk lambang ini bisa dinyatakan dengan gambar. Ada tunas kelapa, itu lambang dari gerakan rambuka. Betul. Kemudian simbol. Simbol. Simbol di sini tadi sama dengan lambang. Jadi untuk poin B dan E sama ya Bapak Ibu. Simbol dan lambang itu sama. Kemudian yang C, indeks. Indeks itu tanda yang muncul karena adanya hubungan sebab-akibat. Di mana di situ ada asap, pasti ada api. Ada api. Ya, betul. Kemudian yang tanda tadi sudah saya jelaskan, masih ada beberapa, yaitu gestur. Gestur itu gerakan tubuh. Gerakan tubuh kita jumpai misalkan pada seseorang yang ketika membaca puisi, bermain drama. Kemudian bermain santiwara, film, dan sebagainya. Kemudian bisa kita juga dalam kehidupan sehari-hari di sini menggunakan gestur, misalkan bertedip untuk memberikan isaran pada seseorang. Selanjutnya ada juga ikon. Ikon itu juga biasanya ditampilkan dalam bentuk gambar. Ikon itu tanda yang mirip dengan objek. Jadi yang diutamakan di sini adalah unsur fisik dari objek itu sendiri. Bedanya dengan indeks. Indeks itu unsur ruang dan waktu. Kronologi atau peristiwanya yang ditunjukkan. Jadi setelah saya menjelaskan, Bapak-Ibu mestinya bisa memilih mana dari jawaban untuk soal nomor dua. Halo Bapak-Ibu. Jawabannya yang simbol apa ya? Asap yang mengepul dari kejauhan. Menjelaskan bahwa di sana terdapat sesuatu yang terbakar. Ada hubungan sebab dan api. Jadi jawabannya cukup jelas yaitu indeks. Betul sekali. Lanjut untuk nomor tiga. Untuk nomor tiga silakan saya panggil Bu Anissa ikut ya. Bu Anissa Wisarasati baca. Oke Ibu Wida, terima kasih. Terdengar, Bu Wida? Ya, cukup jelas terdengar. Nomor tiga saya bacakan ya Ibu. Aliran ini lebih menekankan bagaimana kegiatan pembelajaran menjadi menarik. Artinya, mendapatkan perhatian dari peserta didik diperlukan alat bantu. Alat bantu ini sejalan dengan perkembangan teknologi. Teori ini tergorong ariran yang humanistik. A, B, behaviorisme, C, cybernetik. C, konstruktivisme, E, strukturalisme. Kalau kita mengkaji tentang teori belajar, kita akan mempelajari tentang kompetensi pedagogik yaitu teori belajar bahasa. Teori belajar bahasa sudah Bapak Ibu baca di modul P3K ada? Ada tidak, Bu Anissa? Ada. Ada. Berapa aliran yang Bapak Ibu dapatkan di modul tersebut? Ada? Ada empat betul sekali kalau di modul P3K. Nah, di modul PKB saya mencoba melengkapi, karena di situ belum lengkap, ada empat. Saya lengkapi di sini menjadi tujuh aliran. Yang pertama jelas, behaviorisme. Kemudian yang kedua, nativisme. Yang ketiga, kognitivisme. Dan yang keempat, konstruktivisme. Yang kelima, humanistik. Yang keenam, sosial. Dan yang ketiga, sibernetik. Masing-masing punya fokus perhatian sendiri-sendiri. Untuk behaviorisme. Anissa, fokus perhatiannya pada? Pada perilaku, maaf, Ibu. Belajar perilaku. Pada perilaku. Pada perilaku siswa, sebagai akibat ada stimulus dan respon. Ambil kata kuncinya. Kalau ini memang membingungkan bagi Bapak, Ibu, silakan diambil kata kuncinya. Untuk mengingat masing-masing di teori ini. Ada tujuh teori. Yang pertama, behaviorisme. Kalau di behaviorisme itu, fokus perhatiannya pada perilaku siswa sebagai akibat adanya stimulus dan respon. Ada rangsangan dan ada respon. Kemudian, hasil respon itu bisa menjadi kebiasaan. Nah, ini kata kunci. Di behaviorisme itu ada kebiasaan dan ada peniruan. Cukup jelas ya, Bapak, Ibu? Kemudian, di behaviorisme itu juga ada semacam pemberian penguatan. Yaitu berupa hadiah dan hukuman. Sebagai contoh, misalkan ini sering kita lakukan ketika kita menghadapi siswa. Jika siswa itu benar, kemudian kita memberi hadiah. Dan ketika siswa itu salah, kita memberi hukuman. Walaupun hukumannya mendidik, misalkan, supaya membaca petisi dan sebagainya. Berarti dari kita itu, sebagian masih menggunakan aliran behaviorisme ini. Selanjutnya yang kedua, aliran ratifisme. Yaitu fokusnya pada pemberian biologis sejak lahir. Jadi, bahasa itu diperoleh anak itu merupakan pemberian dari sejak lahir. Kemudian, bahasa juga dapat dikuasai oleh manusia. Ini penentang dari aliran behaviorisme, Bapak, Ibu. Jadi, kalau behaviorisme tadi merupakan kebiasaan, kemudian peniruan, bisa meniru dari makhluk lain, misalkan binatang. Tapi kalau aliran humanistik, tidak. Bahwa manusialah yang menguasai bahasa. Jadi, tidak mungkin manusia itu belajar bahasa dari makhluk lainnya. Kemudian, di sini ada sibernetik. Sibernetik ini, kegiatan pembelajaran yang diupayakan supaya menarik dengan menggunakan alat bantu seiring dengan perkembangan informasi dan teknologi. Alat bantu ini sejalan dengan perkembangan teknologi. Maka, untuk nomor tiga, sudah bisa dipastikan, bisa menjawab ya, Ibu Anissa, untuk soal nomor tiga. Ya, sudah Ibu. Sepertinya jawabannya yang siber. Yang siber? Ya, yang sibernetik. Untuk konstruktivisme, strukturalisme, silakan Bapak Ibu bisa membaca lebih lanjut di modul baik PKB maupun di modul P3K. Semuanya ada lengkap. Selanjutnya, soal nomor empat. Di sini ada Ibu Estika Aziza. Silakan, Ibu Estika Aziza. Ada tidak Ibu Estika Aziza? Tidak ada? Ibu Ade? Oh, ada. Silakan dibaca Ibu Estika. Mbak Estika ya, masih muda banget ini kelihatannya. Silakan dibaca, Mbak. Empat, seorang anak berupaya menerukan kata-kata dari ibunya dan menjadi senang karena ia mendapat bujian dari sang ibu sehingga peniru itu dilakukan secara berkelanjutan untuk kata-kata yang lain. Informasi di atas menunjukkan ketepatan dari teori pemerolehan bahasa berdasarkan teori A. Nativisme, B. Behaviorisme, C. Kognitivisme, D. Strukturalisme, Keinteraksionalisme. Kaitannya dengan soal nomor tiga, kalau nomor tiga itu termasuk tadi kompetensi pedagogik, sementara untuk soal nomor empat, kompetensi profesional yaitu tentang teori pemerolehan bahasa. Tapi masih ada keterkaitan. Tadi saya sudah menjelaskan tata kunci dari aliran behaviorisme. Ada apa saja, Bu Estika? Ada stimulus sama respon. Ada stimulus dengan respon, betul. Kemudian yang kedua? Penguatan bisa diberi hadiah atau hukuman untuk anak. Betul, ya. Selanjutnya? Ada perilaku siswa yang meniru. Ada tidak? Ada peniruan, ya. Kebiasaan, kemudian peniruan, penguatan, hukuman, dan di sini ada aspek stimulus dan respon. Oke, sudah bisa menjawab? Untuk Bapak-Ibu yang lain? Coba saya uji lagi untuk Bu Ayu. Ada Bu Ayu untuk jawaban nomor empat? Kalau sudah paham kata kuncinya, Insya Allah bisa mengerjakan soal-soal yang berhubungan dengan teori pemerolehan bahasa, kemudian teori belajar bahasa, dan satu lagi ada aliran linguistik. itu semuanya masih ada keterkaitannya. Bu Ayu, ada Bu Ayu? Bu Estika, mohon keaktifannya ya Bapak-Ibu peserta yang saya panggil, silakan nanti berpendapat. Ibu Estika, silakan dijawab karena Bu Ayu sepini. Kalau yang tadi meniru itu nativisme bukan Cipu? Bukan. Yang sejak lahir itu pemberian yang sejak lahir? Saya ulangi ya. Nativisme ada peniruan. Peniruan bukan nativisme. Ayo, yang keempat. Sudah cukup jelas tadi, ciri dari behaviorisme, saya ulangi. Ada peniruan, ada pembiasaan atau kebiasaan, kemudian ada stimulus dan respon, juga ada penguatan dan hukuman. Jadi jawaban untuk soal nomor empat? Yang behaviorisme. Yang behaviorisme. Betul. Untuk yang lainnya, silakan nanti dikaji lebih dalam di modul P3K, kemudian juga di modul PKB yang insya Allah nanti saya masukkan semua di link yang sudah Ibu sampaikan di Pak Sudarmono. Selanjutnya soal nomor lima. Ini perlu dibahas tidak? Karena guru bahasa Indonesia saya yakin untuk membuat simpulan atau menyimpulkan sudah menguasai ya. Halo? Perlu dibahas tidak Bapak Ibu? Perlu bu dibahas. Perlu dibahas. Jadi silakan minta tolong dibacakan. Di sini ada Bapak Muhammad Muhlisin. Silakan Bapak Muhammad Muhlisin. baca untuk soal nomor lima. Panjang sekali soalnya. Panjang sekali, Bu. Makanya kalau bahasa Indonesia memang harus teliti, harus semangat membaca. Kemarau di sungai Batu tidak hanya menimbulkan masalah transportasi, namun secara tidak langsung juga menimbulkan zaman lingkungan yang sangat serius. seiring dengan surutnya air sungai yang melintas di Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan ini, bermunculan ribuan penambang emas di badan sungai. pencemaran berkuri air raksa mencam sungai sepanjang 900 km ini karena para penambang itu mengolah binas yang mereka temukan dengan air raksa atau merki. Seperti yang ada di sungai Khayan, mereka menggunakan mesin sedot yang diletakkan di atas rakit bayu di sungai. Simpulan yang paling sesuai dengan isi para raksa di atas adalah A. Kemarau di sungai Barito menimbulkan masalah transportasi dan menimbulkan ancaman lingkungan yang sangat serius. B. Pencemaran berkuri atrik air raksa di sungai Barito menang masalah seperti di sungai Khayan. C. Pada musim kemarau di sungai Barito banyak bermunculan masalah yang sangat kompleks. D. Pada musim kemarau air sungai Barito menimbulkan masalah transportasi dan masalah lingkungan. E. Pencemaran merkuri atau air raksa mengancam sungai sepanjang 900 km karena pengolahan biji emas dengan air raksa atau merkuri. Yang menjadi fokus perhatian pada soal nomor 5 adalah membuat simpulan. Di mana soal ini memuat tingkat kognitif C4. Analisis. Untuk membuat simpulan, saya yakin Bapak dan Ibu karena guru bahasa Indonesia sudah tidak memberikan materi lagi, saya yasai. Jadi untuk jawaban, simpulan yang paling sesuai dengan isi paragraf di atas ada... Apa Pak Munglisim? Boleh yang lain ikut berpendapat? Silahkan bisa ditekan tombol unmute. Yang E apa ya, Bu? Yang E, pencemaran merkuri atau air raksa mengancam sungai sepanjang 900 km karena pengolahan biji emas, betul? Coba dicermati lagi. Yang menjadi fokus permasalahan dalam soal nomor 5 adalah tentang betul pencemaran merkuri atau air raksa di sungai Barito. Ini menimbulkan masalah seperti yang ada di sungai Hayan. Ada di poin? Ada di poin? Opsi apa, Pak Munglisim? Di? Di apa ya? Langkah-langkah membuat simpulan ya, masing-ingat Bapak Ibu, yang pertama adalah tentu saja harus membaca secara keseluruhan. Kemudian yang kedua, setelah membaca secara keseluruhan, harus mencatat ide, ide pokoknya. Ide pokok. Lo ke pada diam? Iya, betul. Ide pokok atau gagasan utamanya. Nah, di sini jelas untuk ide pokok di soal nomor 5, yaitu terjadinya pencemaran merkuri atau air raksa di sungai Barito yang menimbulkan masalah seperti di sungai Hayan. Hayan. Selanjutnya soal nomor 6. Ada Ibu Neni. Silakan Ibu Neni. Halo Ibu Neni, masih ada di ruang ini? Ada. Ada. Ada, silakan dibaca. Halo. Ibu Andin akan merumuskan tujuan pembelajaran tentang menulis puisi. Dasar utama penyusunan tujuan pembelajaran tentang hal tersebut adalah A. Hasil refleksi sebelumnya tentang langkah penulisan puisi, B. Minat siswa tentang puisi, C. Buku-buku puisi, D. KD tentang menulis puisi, E. Materi tentang puisi. Sudah. Untuk soal nomor 6 yang ditanyakan adalah dasar utama penyusunan tujuan pembelajaran. Di mana itu harus ada di dalam kita menyusun rencana pembelajaran. Untuk soal nomor 6 ini, Bapak Ibu bisa mempelajari modul P3K, yaitu tentang desain pembelajaran. Termasuk di sini kompetensi pedagogik, desain pembelajaran. KD-nya di sini adalah menulis puisi. Nah, untuk menyusun tujuan pembelajaran, itu harus tahu itu sendiri apa tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran adalah peribu hasil belajar yang diharapkan dikuasai oleh siswa. Kemudian, untuk menyusun tujuan pembelajaran, harus mengacu pada KD, atau kompetensi dasar, yang hendak dicapai dalam pembelajaran. Dan untuk menyusun tujuan pembelajaran, harus memenuhi 4 syarat, Bapak Ibu. Syarat yang pertama, yang kita sering menyebutnya dengan A, B, C, D. Kalau sekarang malah ada tambahannya, yaitu K ya. Jadi A, B, C, D, K. A itu dari kata audience. Audience dalam hal ini adalah siswa. Yang kedua, B, behavior. Behavior itu perilaku yang dapat diamati. Selanjutnya, kondisi. C, condition atau kondisi. Yaitu persyaratan yang dilakukan oleh guru. Di sini biasanya guru ketika menyajikan pembelajaran itu bisa melalui grafik, kemudian tabel, kemudian gambar, dan sebagainya. Ini berarti sudah memenuhi syarat kondisi. Kemudian yang keempat, yaitu degree. Degree itu sendiri adalah suatu perbandingan atau tingkatan pencapaian. Jadi, untuk tujuan pembelajaran tentang menulis puisi, mestinya dasar utamanya adalah KD. Halo, Ibu Nani. Dasar utamanya berarti KD? KD. KD tentang menulis puisi. Sudah cukup jelas ya? Sudah. Selanjutnya, nomor tujuh. Ada Ibu Triastuti. Monggo, Putri Astuti. Ada Ibu Triastuti? Ya, Ibu. Silahkan, minta tolong dibaca. Ya, sekedap. Sekedap, Bu. Dalam sebuah RPP tentang menulis, dijumpai rumusan tujuan seperti berikut. Dengan memperhatikan tayangan gambar tentang peristiwa alam. Siswa dapat menyusun teks eksplanasi. Kemampuan yang menjadi fokus penilaian berdasarkan rumusan tujuan tersebut adalah A. Menyusun teks eksplanasi. B. Memperhatikan gambar alam. C. Menunjukkan contoh teks eksplanasi. D. Menyusun gambar peristiwa alam. E. Menelaah struktur teks eksplanasi. Tadi Ibu sudah menjelaskan, ini ratkaitannya juga dengan soal nomor 6 ya. Bisa menjawab langsung? Jawabannya yang A, Ibu. Yang menyusun teks eksplanasi. Oke, bagus. Berarti sudah memahami yang tadi untuk fokus atau syarat utama menyusun tujuan pembelah jarak. Di sini kemampuan yang menjadi fokus penilaian berdasarkan rumusan tujuan tersebut adalah menyusun teks eksplanasi. Penilaian didasarkan sekali lagi pada KD yang akan dicapai. Yang di dalamnya memuat indikator. Indikator itu adalah penjabaran dari KD. Sama saja ya, indikator itu penjabaran dari KD. Satu KD itu bisa dijabarkan lebih dari satu indikator. Ingat, satu KD bisa dijabarkan lebih dari satu indikator. Kemudian untuk yang di KD itu adalah yang merupakan fokus penilaian. Artinya ini yang harus diujikan atau harus diambil nilainya kepada siswa. Indikator yang di KD itu merupakan indikator kunci. Kalau mungkin Bapak Ibu pernah mengikuti program PKP, indikator itu macamnya ada tiga. Yang pertama indikator penunjang atau prasarat. Kemudian yang kedua indikator kunci. Dan yang ketiga indikator pengayaan. Indikator prasarat itu adalah mencakup tingkat kognitif yang lebih rendah dari indikator kunci. Sebagai contoh di sini, indikator kunci menyusun teks eksplanasi. Berarti sebelum siswa terlebih dahulu. Yang pertama misalkan definisi dari teks eksplanasi. Kemudian langkah-langkah menulis teks eksplanasi. Kemudian menguasai struktur dan bahasa yang ada di dalam teks eksplanasi. Baru dinaikkan ke indikator kunci yaitu menyusun teks eksplanasi. Di mana indikator kunci untuk soal nomor tujuh ini sudah ada di level tiga atau penalaran. Lebih tepatnya tingkat kognitifnya adalah C6 atau mencipta. Kalau menggunakan kaksonomi belum, ada enam tingkatan ya Bapak-Ibu. C1 mengingat, kemudian C2 memahami, C3 menerapkan, C4 menganalisis, C5 mengevaluasi, dan C6 mencipta. Nah di sini soal tujuh sudah mencapai tingkat kognitif yang tertinggi. Dapat dikatakan untuk soal nomor tujuh ini menggunakan soal HOTS. Istilah lain dari HOTS adalah Higher Order Thinking Skill. Kemampuan berpikir tingkat tinggi. Di mana di sini sudah mencapai pada level tiga yaitu penalaran. Kemudian tingkat kognitifnya C4, C5, dan C6. Jelas untuk soal nomor tujuh Bapak-Ibu? Halo? Halo? Berikutnya untuk soal nomor delapan. Untuk soal nomor delapan saya mengambil dari modul PKB yaitu modul C profesional yang berkaitan dengan kedudukan dan fungsi bahasa. Di modul P3K ada tidak ya untuk kedudukan dan fungsi bahasa? Karena saya mencermati dari 14 modul, di dalamnya tidak ada kedudukan dan fungsi bahasa. Jadi saya lengkapi di soal nomor delapan ini karena memang tuntutan dari menyusun soal simulasi P3K kemarin harus mengacu pada Permendikut nomor 16 tahun 2007. Di mana di dalamnya kompetensi profesional ada kedudukan dan fungsi bahasa. Nanti saling melengkapi ya antara modul PKB kemudian modul P3K dan modul yang lainnya. Silakan untuk soal nomor delapan minta dibantu oleh Ibu Ayu Savitri untuk membacakan. Halo Ibu Ayu Savitri ada? Ada tidak Ibu Ayu Savitri? Oke silakan secara sukarela siapa yang akan membacakan supaya waktu juga efektif. Ayo nomor delapan. Saya Bu Zakiya. Oke untuk kedepannya enggak usah saya tunjuk ya lebih lama lagi nanti malam. Silakan nomor delapan. Bahasa Melayu merupakan lingua Frensa di Kepulauan Nusantara. Dalam hal ini bahasa Melayu berperan sebagai A. Bahasa Pergaulan, B. Bahasa Nasional, C. Bahasa Negara, D. Bahasa Internasional, E. Bahasa Pemersatu. Ya. Bahasa Melayu merupakan lingua franca. Dari kata lingua dan franca. Lingua berarti? Bahasa. Bahasa, betul. Selanjutnya franca? Lupa Bu, apa ya Bu? Franca. Franca itu berarti pergaulan atau pengantar. Jadi cukup jelas untuk jawaban nomor delapan langsung saja bisa ditebak ya. Ya bahasa pergaulan. Bahasa pergaulan. Namun akan Ibu bahas juga tentang kedudukan bahasa sebagai bahasa nasional dan kedudukan bahasa sebagai bahasa negara. Di sini bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional jelas bahwa merupakan lambang kebanggaan, kebangsaan, dan juga menjadi identitas nasional sebagai alat penghubung dan alat pemersatu berbagai sebuah bangsa. Sementara untuk bahasa Indonesia sebagai bahasa negara, bahasa Indonesia merupakan bahasa resmi kenegaraan. Selanjutnya bahasa Indonesia juga menjadi bahasa pengantar di dunia pendidikan. Kemudian bahasa Indonesia juga sebagai alat penghubung pada tingkat nasional. Dan yang terakhir bahasa Indonesia sebagai alat pengembang kebudayaan. Ini sekali lagi ada di modul C, profesional, yaitu kedudukan dan fungsi bahasa. Di situ juga nanti ada berbagai macam informasi terkait perbedaan bahasa Melayu dengan bahasa Indonesia. Kemudian sejarah bahasa Indonesia awalnya itu dari bahasa Melayu yang berasal dari kerajaan Sriwijaya. Kemudian berkembang sampai akhirnya menjadi bahasa lingua frangka. Selanjutnya untuk soal nomor 9. Soal nomor 9, silakan. Kalau dipurangi PSO. Selama masa perkembangannya sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia telah mengalami banyak perbedaan dengan bahasa Melayu. Selain pengaruh dari bahasa lain, penyebabnya adalah A. Kreativitas pemakainya, B. Pengajaran bahasa, C. Pemikiran para ahli bahasa, D. Pengaruh politik pemerintah, E. Percampuran bahasa. Dari 5 opsi, jawaban penyebab bahasa Indonesia mengalami banyak perbedaan dengan bahasa Melayu adalah Dari kreativitas pemakainya. Kreativitas pemakainya, ini sekali lagi dengan sifat bahasa itu sendiri. Sifat bahasa itu ada di modul, ini harus mempelajari banyak sekali ya materi yang terkait dengan kompetensi inti. Untuk sifat bahasa itu ada dua belas sifat. Ada dua belas sifat. Yang pertama bahasa itu adalah sistem. Kemudian bahasa berwujud lambang. Selanjutnya bahasa juga berupa bunyi, bahasa bersifat arbitrar dan kemudian bahasa itu bermakna sampai pada nomor dua belas yaitu bahasa itu manusiawi. Artinya hanya milik manusia. Untuk kreativitas pemakainya, ini hubungannya dengan sifat bahasa yang universal dan produktif, serta dinamis. Berikutnya untuk soal nomor sepuluh. Monggo? Ada Ibu Savitri di sini? Halo, ada Ibu Savitri? Tidak ada? Silakan minta tolong untuk dibacakan. Saya Ibu. Ya. Nomor sepuluh, siswa diajak melakukan identifikasi masalah. Kemudian mereka diharapkan dapat merumuskan jawaban, sementara, jawaban sementara atas masalahnya itu. Langkah tersebut termasuk ke dalam A. Perumusan masalah dalam discovery learning. B. Pengumpulan data dalam inquiry learning. C. Hipotesis dalam discovery learning. D. Bernalar dalam problem solving. E. Kesimpulan dalam inquiry learning. Di modul P3A, di modul P3K ada untuk model pembelajaran dikaji di modul berapa Ibu Anissa? Terkait dengan model pembelajaran di modul P3K? Kalau tidak salah modul 4 ya modul 5 Ibu, lupa soalnya. Lupa? Soalnya banyak sekali Ibu modulnya. Iya, karena banyak sekali kita harus... Ada 14 modul ya, betul ya, untuk P3K ya? Ada 4 jelas ya, Bu. Masing-masing terpecah menjadi modul profesional, kompetensi profesional, dan modul kompetensi pedagogik. Nah, di sini saya mengambil dari modul PKB, yaitu modul pedagogik, tepatnya model pembelajaran. Model pembelajaran yang kita kenal ada berapa, Bapak Ibu? Yang sering kita pakai ketika kita mengajar? Satu, discovery learning, kemudian yang kedua, inquiry learning, yang ketiga, problem solving, problem solving, empat, NDP, empat, problem best learning, problem best learning, bagus, lima, project best learning, bagus, project best learning, masing-masing punya karakteristik sendiri-sendiri. Namun, pada prinsipnya, Bapak Ibu, untuk discovery, inquiry, dan problem best learning, itu memiliki kesamaan. Sama-sama semuanya itu, yang discovery dan inquiry sama-sama merupakan penemuan. Bedanya, kalau discovery, itu masalahnya direkayasa oleh guru, kalau inquiry, masalahnya alami. Jadi, lebih sulit untuk yang inquiry learning bagi siswa. Karena siswa itu harus mengadakan penelitian yang secara kompleks, sampai akhirnya menemukan sendiri suatu konsep. Kemudian, untuk problem solving, ini sama, memecahkan masalah. Bedanya dengan problem best learning, itu kalau problem solving itu bersifat umum, masalahnya bisa diselesaikan hanya dengan diskusi saja. Tapi, berbeda dengan problem best learning. Ini juga harus dilakukan penelitian oleh siswa. Dari mulai adanya desain, kemudian sampai adanya pengumpulan data, pengelolaan data, kemudian pembuktian, sampai akhirnya menarik sebuah kesimpulan. Jadi, cukup jelas, kalau siswa melakukan identifikasi masalah, ini kan sudah melakukan langkah-langkah penelitian. Kemudian, mereka diharapkan dapat merumuskan jawaban sementara atas masalahnya itu. Merumuskan jawaban sementara, bisa dikatakan adalah dengan berhipotesis, berhipotesis dalam discovery learning. Berhipotesis atau merumuskan jawaban sementara. Ada pertanyaan untuk soal nomor 10? Kompetensi pedagogik terkait model pembelajaran? Tidak ada ya. Kita lanjut ke soal nomor 11. Di sini ada menentukan pertanyaan yang sesuai dengan ilustrasi. Perlu dibahas tidak? Tidak perlu lah ya. Semuanya sudah bisa ya. Untuk soal nomor 11, jawaban yang tepat yaitu? Yang D, Bagaimana ciri-ciri kaki yang sehat? Bagaimana ciri-ciri kaki yang sehat? Ada di situ? Ada tidak? Coba dipahami lagi. Kesehatan kaki dipengaruhi oleh pemilihan sepatu. Orang sering diperbudak oleh mode dengan mementingkan gaya. Tidak lagi memerdulikan apakah sepatu tersebut menyehatkan atau tidak. Kaki yang terjepit oleh sepatu membuat kaki menderita. Selain terasa tidak nyaman dikenakan, memilih sepatu yang salah juga buruk bagi kesehatan kaki. Memakai sepatu yang tidak tepat, rentan membuat kaki terkilir atau terkleset karena licin. Maka memilih sepatu juga harus membuat sepatu yang dipengaruhi oleh sepatu yang digunakan. Pilihlah sepatu yang dapat menimbulkan keurusnya urat kaki. Pertanyaan yang sesuai dengan ilustrasi di atas. Yang paling empat adalah. Eh mungkin. Yang M. Puan Nisa, mengapa kesehatan kaki dapat dipengaruhi oleh sepatu? Ada tidak di situ jawabannya, Bapak-Ibu? Kesehatan kaki dipengaruhi oleh pemilihan sepatu. Ya kan? Ini sudah C4, analisis ya, soal HOT termasuk soal HOT. Dan ini juga hubungannya, orang kaitannya dengan menentukan gagasan utama. Kita kesiswa seringkali soal menentukan gagasan utama. Jadi Bapak-Ibu saya kira juga sudah cukup menguasai. Selanjutnya nomor 12. Ini juga tentang pernyataan sanggahan di teks diskusi. Yang tepat, perlu dibahas tidak? Sanggahan dalam teks diskusi termasuk argumen. Ayo yang mengajar di kelas 9. Ini materi kelas 9 kebetulan keluar. Yaitu tentang teks diskusi. Ada di semester 2. Struktur teks diskusi terdiri atas. Satu, kita berdiskusi di sini Bapak-Ibu. Kita berdiskusi, jadi mohon keaktifannya. Untuk soal nomor 12. Teks diskusi materi kelas 9 semester 2. Struktur teks diskusi meliputi satu. Satu. Ayo, Ibu Kastutik. SMP Muhammad, ya. Argumen. Ya? Argumen. Untuk bagian yang pertama. Bagian yang pertama dari teks diskusi. Adanya? Tidak mengajar kelas 9, ya, Bu? Mengajar kelas 7, Bu. Nah, terkadang nanti kita terganjal di UKG. Di Kompetensi Guru. Termasuk di sini nanti ada P3K. Jadi, Tuku harus menguasai materi kelas 7, 8, 9. Walaupun kita mengajar kelas 7, ya, kita berusaha mempelajari materi kelas 9. Di kelas 9, teks diskusi itu strukturnya meliputi. Yang pertama ada? Pengenalan isu. Pengenalan isu atau masalah yang dibahas. Kemudian yang kedua? Argumen. Ada argumen. Argumen itu ada dua, yaitu argumen? Argumen pro dan argumen kontra. Argumen pro dan argumen kontra. Bagus. Selanjut, yang ketiga? Kesimpulan. Kesimpulan, bagus. Nah, untuk sanggahan. Sanggahan itu termasuk terdumain. Argumen yang mana, Bapak Ibu? Kontra. Argumen yang kontra, bagus sekali. Coba Bapak Ibu sambil memahami teks soal nomor 12, Pernyataan sanggahan teks diskusi tersebut yang tepat adalah Menyanggah. Yuk. Yang mana? Yang mana? Buang angin itu sepatu-sepatu. Yang? Eh. Kebiasaan masyarakat kita, Buang angin di tempat umum merupakan hal yang tidak sopan. Sebaiknya hindari buang angin di atas pesawat. Padahal di sini malah akan mengakibatkan berbagai, Di situ ada risikonya ya. Jadi, nah ini harus kita sanggah. Artinya pernyataan sanggahan teks diskusi tersebut ada di poin yang A. Selanjutnya nomor 13. Silakan dibaca. Ayo. Etika Habsari. Mbak Etika. Ya, Bu. Ya, nomor 13. Anda akan mengajak dengan kade menulis karangan berdasarkan topik. Topik tertentu dengan pola pengembangan deduktif dan induktif. Dengan langkah-langkah seperti berikut. Pertama, siswa memberikan, eh, sorry, sorry. Siswa membentuk kelompok yang anggotanya 4-5 orang secara acak. Dua, siswa memberikan tugas, siswa diberi tugas untuk mengobservasi perpustakaan, kantin, lapangan, tempat parkir, ruang UKS, dan taman sekolah. Tiga, siswa sesuai dengan kelompoknya, mengamati dan mendata informasi berdasarkan hal persimpil pengamatan. Empat. Hasil menulis karangan dan mengembangkan berdasarkan data observasi. Masih seribu jaya. Saling menukarkan karangan dan mengoreksi berdasarkan rubrik penilaian. Pendukatan pendekatan tersebut sesuai dengan KD adalah yang pendekatan yang tepat untuk pembelajaran sesuai KD di atas. Termasuk kompetensi pedagogik apa kompetensi profesional? Observasi ya, Pak. Observasi bukan, Bu. Nanti saya tanya dulu. Ini soal nomor 13. Kata juri soal kompetensi pedagogik apa profesional? Profesional, Bu. Konvensional? Di sini menyambungkan pendekatan pembelajaran yang dipilih oleh guru. Pendekatan pembelajaran, berarti cara menyampaikan. Kalau profesional itu terkait dengan penguasaan materi. Sesuai bidangnya. Untuk soal nomor 13 ini terpasuk soal kompetensi pedagogik. Yaitu pendekatan pembelajaran. Di modul P3 ada. Saya sudah mencermati. Kemudian di modul PKB juga ada. Yaitu di modul D. Tepatnya tentang strategi pembelajaran, model, dan pendekatan pembelajaran. Pendekatan pembelajaran itu masanya banyak sekali. Tapi di sini hanya yang di... Kemudian saintifik, kontruktifisme, full language, dan observasi. Kontekstual. Kontekstual itu sepelajar yang membantu terkait antara materi dengan situasi yang dihanyakan. Halo, untuk suara mohon untuk dimatikan terlebih dahulu ketika saya berbicara. Mohon maaf. Untuk soal nomor 13, kembali ke masa-masa pendekatan. Ada kontekstual tadi terkait antara materi dengan situasi dunia nyata. Di sini siswa melakukan penelitian dari langkah yang pertama hingga yang terakhir. Satu sampai lima. Siswa sudah dihadapkan dalam kehidupan dunia nyata. Untuk menyelesaikan masalah dunia nyata. Kemudian saintifik. Saintifik juga cukup populer ya di telinga kita ya. Yaitu proses pembelajaran sebagai suatu kegiatan ilmiah. Dimulai dari mengamati, menanya, kemudian menalar, mengasosiasi, dan mengomunikasikan. Selanjutnya konstruktifisme. Konstruktifisme ini bukan pendekatan. Yang melainkan di sini adalah termasuk tadi teori belajar konstruktifisme. Selanjutnya ada wall language. Wall language itu pendekatan pembelajaran bahasa yang menyajikan pengajaran bahasa secara holistik atau menyeluruh. Dan yang terakhir adalah observasi. Observasi itu ya kegiatan mengamati yang dilakukan siswa, yaitu di langkah penelitian yang ketiga. Jadi cukup jelas di sini ada pendekatan konteksual, kemudian pendekatan saintifik, dan pendekatan wall language. Mana dari tiga pendekatan yang sesuai dengan pendekatan yang digunakan dalam pembelajaran sesuai KD di soal nomor 13? Yang apa ya Bu? Yang konteksual, betul sekali. Karena tadi sudah dijelaskan, jadi antara materi kemudian dikaitkan dengan masalah di kehidupan nyata. Diambil kata kuncinya saja, kalau konteksual itu pengaitan antara materi dengan situasi dunia nyata. Artinya di sini masalah disajikan kepada siswa dalam kehidupan sehari-hari untuk dipecahkan. Kemudian soal nomor 14, ide pokok paragraf. Dilewati saja ya, saya yakin sudah bisa ya. Jawabannya yaitu nomor 14, ide pokok paragraf tersebut adalah? Nomor 14. Jawabannya Cep. Jawabannya? Yang Cep. Tuh, perlunya upaya pelestarian budaya tradisional. Jadi tidak perlu dibahas karena semuanya sudah menguasai kompetensi profesional di bidang keterampilan berbahasa. Selanjutnya 15, ada puisi. Ada puisi. Yang ditanyakan di sini adalah tema puisi tersebut adalah? Masing-masing silakan dibaca. Boleh dalam hati. Boleh dibunyikan. Untuk soal nomor 14, termasuk ke dalam soal kompetensi profesional. Berbicara dengan puisi, di sini yang ditanyakan tema, berarti terkait dengan unsur fisik atau unsur batin dari puisi itu sendiri? Batin. Unsur? Unsur? Unsur batin. Unsur batin. Unsur batin dari puisi ada berapa, Bapak-Ibu? Atau bisa disebutkan yang pertama, satu, jelas? Tema. Tema. Tema atau gagasan yang mendasari puisi. Kemudian yang kedua, ada? Unsur batin puisi. Ada? Amanat. Amanat. Ada amanat. Betul? Amanat? Amanat? Perasaan mungkin. Iya. Amanat betul. Memang amanat, yaitu pesan yang disampaikan pengarang. Yang ketiga tadi sudah dikatakan oleh salah satu peserta, yaitu ada perasaan. Perasaan penyair, atau sua, tanah. Yang berikutnya, yang keberapa? Tadi? Yang keempat, yaitu? Nada. 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 Bagus sekali. Ketika membaca puisi, pasti kita menggunakan nada. itu untuk unsur fisik. Kemudian, selain unsur fisik, maaf, untuk unsur batin, selain unsur batin, ada, jelas sekali, ada unsur fisik puisi. Unsur fisik puisi meliputi, satu, yang dapat dilihat dari puisi itu. Tipografi, tipografi, bagus sekali. Adanya pembaikan. Ini jelas berpengaruh pada keindahan puisi. Yang kedua? Siksi, bu. Ada diksi, bagus, yaitu pilihan kata. Tiga? Rima. 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 Rima, atau persajakan. Betul. Yang keempat? Imaji. Bukan. Imaji. Betul sekali. Pencitraan. Yang kelima? Kata konkret apa ya? Kata konkret. Bagus. Kata konkret. Yang keenam? Ini sambil kita kembali lagi mengingat materi kelas 8 ini ya. Materi kelas Unsur Fisik dan Unsur Fatim Puisi. Ya, berikutnya tadi yang belum tersebut yaitu tinggal satu lagi ya. Satu majas. Yang apa? Gaya bahasa. Majas. Bagus sekali. Gaya bahasa yang dihubungkan dalam puisi. Tujuannya agar puisi itu jelas yang pertama, indah. Kemudian untuk mengungkapkan perasaan dan pikiran jelas penyair perlu menggunakan majas. Jadi cukup jelas untuk nomor 15 yang ditanyakan tema puisi tersebut adalah Kekuatan. Kekuatan. Betul kekuatan? Kekuatan. Itu memang ada Tuhan. Berikanlah kekuatan untuk menempuh hidup ini. Kami tahu cerita hari ini adalah bahagia. Kepasrahan. Jadi ini harus benar-benar jeli ya. Terkadang opsi jawabannya semuanya mengecok. Tapi ambil yang terbenar dan sangat mendekati. yaitu opsi A. Kepasrahan. Tuhan melangkanlah malam tiba. Berarti disitu ada unsur kita berdoa. Kalau berdoa kita pasra kepada ya. Ya Bapak? Bagaimana? Ya. Agak cepat sedikit karena waktunya tinggal 50 maaf tinggal 37 menit lagi atau setengah jam ke depan. Tinggal 37 menit. Oh iya. Oke. Langsung ya. Berarti kita ada maraton ini. Nomor 16 karena tadi sudah dijelaskan masih terkait puisi ada unsur pising dan unsur batin. Silahkan langsung saja dijawab Bapak Ibu. Suasana dalam puisi adalah Oh Tuhan. Bagaimana Nacipu ini? Cemas dan khawatir. Lanjut 17 karena tadi disuruh cepat jadi memang saya agak cepat juga. 17 ini masih terkait pada soal sebelumnya yaitu tentang model pembelajaran. Jadi langsung saja dibaca kemudian dijawab ada pembelajaran berbasis masalah, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran penemuan, pembelajaran inkwiri, dan pembelajaran discovery. Di sini sekali lagi peserta didik melakukan eksperimen. Eksperimen di sini bisa dikatakan penelitihan. Kemudian guru memberikan kesempatan kepada para peserta didik untuk mengumpulkan informasi. Setelah mengumpulkan informasi siswa membuktikan benar atau tidak hipotesis. Selanjutnya data diperoleh melalui membahas literatur, mengamati wawancara atau bisa juga observasi serta melakukan uji coba lainnya. Langkah terakhir peserta menggeneralisasi atau menarik kesimpulan. Maka kegiatan pembelajaran tersebut merupakan langkah pembelajaran pada model pembelajaran penemuan bukan bu. Tadi ada satu yang digarisbawah discovery sama dengan penemuan. Discovery ya kalau kita bahasa Indonesia ya ucapan dan tulisan discovery. kemudian inquiry juga penemuan tapi berbeda pada masalah yang dihadapkan pada siswa. Kemudian pembelajaran berbasis masalah problem best learning tadi di sini bedanya dengan problem solving. Kalau problem solving kan hanya dengan diskusi tapi kalau pembelajaran berbasis masalah harus melakukan penelitian. Penelitiannya itu dari peserta didik mengumpulkan informasi bahkan diawali dengan membentuk kelompok kemudian mengumpulkan mengolah sampai pada menarik kesimpulan. Jadi cukup jelas soal nomor 17 kesihatan pembelajaran tersebut merupakan langkah pembelajaran pada model pembelajaran. Model pembelajaran. Ayo Bapak Ibu. berbasis masalah. Ingat untuk berbasis masalah ini harus dibedakan dengan problem solving. Sama-sama menyelesaikan masalah tapi problem solving itu hanya dengan diskusi tapi kalau problem basal learning atau pembelajaran berbasis masalah siswa harus melakukan penelitian. demikian juga dengan problem berikutnya 18 ini ada juga penelitian yang dilakukan siswa kadenya menyusun teks hasil observasi kemudian tanggapan tekritif eksposisi eksplanasi dan berita pendek sesuai dengan karakteristik teks yang akan dibuat baik secara lisan maupun tulisan dengan fokus pembelajaran pada materi teks hasil observasi langkah-langkah penelitian langkah-langkah pembelajaran yang dilakukan yang pertama guru mendiskusikan selanjutnya guru meminta peserta didik menggantar dari informasi yang ketiga guru meminta peserta didik mengolah informasi dan yang terakhir guru meminta peserta didik membandingkan pembelajaran untuk memperifikasi nah disini ada memperifikasi atau pembuktian ini langkah yang ada di dalam model pembelajaran discovery learning atau model pembelajaran discovery atau penemuan jadi untuk jawaban nomor 18 model pembelajaran yang digunakan dalam pembelajaran tersebut adalah pembelajaran penemuan penemuan sama istilahnya dengan discovery learning atau discovery check ya bu ya betul check berikutnya 19 minta tolong dibatang laki agak cepat ini ya ya anda mengajar di kelas yang berjumlah 30 siswa dengan metode diskusi siswa anda akan melakukan diskusi dengan 5 topik yang berbeda kemampuan siswa anda dalam berpendapat ada yang spontan dan lancar ada yang malu-malu dan lagu bahkan ada yang diam dan tidak berani mengemukakan pendapatnya sebagai guru apa yang akan anda lakukan apa yang akan anda lakukan jika kita menghadapi siswa dengan 30 siswa yang berkarakter macam-macam ini ada 5 topik yang berbeda berarti langkah yang pertama kita harus membagi siswa dalam beberapa kelompok beberapa kelompok kemudian di dalam kelompok itu pasti ada siswa yang memiliki kemampuan lebih dibanding teman-temannya nah siswa yang memiliki kemampuan lebih ini kita tunjuk sebagai tim ahli istilah tim ahli hanya kita temukan pada pembelajaran dengan model atau dengan teknik jigsaw 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 betul jigsaw silakan dicatat kata kuncinya untuk jigsaw itu kata kuncinya adalah tim ahli menunjuk tim ahli ini semuanya merupakan pembelajaran kooperatif ya baik jigsaw kemudian mind mapping teknik pameran teknik kunjungan karya dan teknik diskusi terbatas tapi kita ambil kata kuncinya jigsaw adalah menunjuk tim ahli kalau mind mapping apa ya bisa lupa mind mapping itu dari peta pikiran oh ya map kan peta dengan peta pikiran yang terorganisasi secara visual ini bisa untuk mempermudah siswa untuk mencetuskan ide atau juga untuk mengingat konsep biasanya kalau dengan mind mapping ini dibuat kelompok juga ya nanti siswa akan tampil mempresentasikan mind mapping yang sudah dibuat oleh kelompok selanjutnya untuk teknik pameran jelas ya disini ada memajang hasil karya memajang hasil karya kemudian untuk kunjungan karya selain hasil karya dipamerkan juga nanti ada peserta dari kelompok A misalkan berkunjung ke kelompok B untuk mencari informasi dari kelompok yang dituju itu sendiri untuk teknik pembatas disini menggunakan metode pembelajaran yang mengajarkan peserta didik pada permasalahannya dengan model atau metode diskusi paham untuk nomor 19 ya insyaallah paham bu ya terima kasih selanjutnya nomor 20 ada cerpen disitu pertanyaannya ciri-ciri cerpen cukup mudah yang pertama latar ceritanya hanya di suatu tempat ciri cerpen bukan iya 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 terceritanya hanya di suatu tempat itu sudah kalau ciri cerpen yang itu jangan sampai terkecoh yang pertama ciri cerpen ciri cerpen yang pertama adanya toko adanya toko terus alur alur toko diceritakan secara singkat ya alur kemudian alurnya bagaimana kalau di cerpen alurnya itu biasanya macemudur alurnya tunggal hanya memiliki alur tunggal nah untuk karakteristik cerpen itu sendiri bahwa di dalam cerpen pasti sebentar ada suatu peristiwa 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 ceritanya hanya mengungkap satu kejadian kalau di novel bisa sebagian dari kehidupan pelaku jadi berbagai kejadian kemudian di roman pun ya di roman malah di ceritakan kehidupan pelaku dari anak-anak sampai meninggal kalau di roman kalau di novel hanya sebagian kehidupan pelaku tapi kejadiannya banyak tapi kalau di cerpen hanya mengungkap satu kejadian selanjutnya 21 aspek-aspek peletakuan nah ini berarti mengasuh pada soal hot soal hot itu di modul P3K ada ya Bu Anissa ya di modul yang keberapa ada modul yang keberapa banyak modul yang jelas untuk mempersiapkan seleksi P3K nanti Bapak Ibu harus update ya banyak informasi banyak modul yang harus dipelajari soal nomor 21 update untuk modulnya di mana Bu di chat ya sudah sudah download modulnya Bapak Ibu di mana sih di link ini di chat-in nanti Pak Sudar Mono ya Pak Sudar Mono di chat-nya itu ya Bu yang di chat ya sudah di chat-nya ya ya nanti Ibu tambah lagi dengan modul PKP yang lengkap 10 modul ditambah ada di situ juga yang modul hot ya modul soal hot link materi sudah saya mohon maaf mohon maaf semuanya link materi sudah saya masukkan di chat room silahkan Ibu Bapak bisa disarin dulu atau bagaimana dan juga link dasar hadir terima kasih terima kasih dimensi pengetahuan ini ada yang pertama dimensi faktual faktual itu meliputi nama kemudian simbol kata-kata angka tanda-tanda atau gambar selanjutnya dimensi pengetahuan yang kedua ada konseptual yaitu mencatup konsep ide gagasan atau teori yang berikutnya naik satu tingkat prosedural prosedural itu pengetahuan mengenai bagaimana melaksanakan sesuatu atau langkah-langkah melakukan sesuatu dan yang terakhir pengetahuan metapognitif metapognitif ini adalah usaha sadar berpikir dan bertindak atau tanggung jawab dari siswa setelah mengikuti pembelajaran pasti akan senderung berbuat yang lebih baik ini sekali lagi Bapak Ibu bisa disermati pada materi di RPP materi di RPP itu seharusnya memuat dimensi pengetahuan dari yang pertama faktual kemudian konseptual prosedural dan metapognitif sebagai contoh faktual di dalam kelas siswa ditanya coba sebutkan benda-benda yang ada di kelas kalian siswa pasti nanti akan menjawab ada yang menjawab meja kursi papan tulis kemudian naik ke tingkat satu atas satu di atasnya yaitu konseptual pertanyaan ditingkatkan oleh guru apa yang dimaksud kursi apa yang dimaksud meja berarti disini sudah siswa akan menyampaikan teori tentang kursi itu sendiri kemudian yang berikutnya konseptual maaf yang berikutnya prosedural yaitu terkait cara melakukan sesuatu cara menerapkan sesuatu tapi sudah ditanya beda-bedanya apa kemudian yang berikutnya konseptual pengertian dari beda itu prosedural berarti bagaimana kita bagaimana orang membuat kursi langsas-langsas membuat papan tulis selanjutnya sampai pada materi yang tingkat paling tinggi yaitu metakognitif setelah mempelajari dari konsep dari faktual kemudian konseptual prosedural sampai akhirnya pada metakognitif disini sisma sudah memiliki materi dengan dimensi pengetahuan yang sudah semakin kompleks jadi jawaban untuk soal nomor 21 atas pengetahuan tersebut tergolong peserta didik diberi pengetahuan mengenai pembuatan karya ilmiah dan penyusunan teklakoran hasil observasi berarti materinya berupa faktual konseptual prosedural atau metakognitif cara menyusun teks hasil observasi lebih tepatnya seperti itu materinya berarti prosedural konseptual faktual atau metakognitif prosedural prosedural ya bu prosedural lagi untuk materi berkaitan dengan dimensi pengetahuan silakan Bapak Ibu cermati di dalam RPP di dalam RPP terutama di materi pembelajaran harus mencakup dimensi pengetahuan dari faktual konseptual prosedural dan metakognitif aktual tidak termasuk ya aktual tidak termasuk dimensi pengetahuan selanjutnya 22 ada tabel berisi nama siswa kemudian nilai aspek yang dinilai adalah lafal intonasi ekspresi dan gaya KKM yang ditentukan oleh guru adalah 65 berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa siswa yang mengalami ketuntasan dalam kemampuan berbicara siapa saja namanya bisa disebutkan silakan dicari di opsi A B C D atau E ini cukup mudah hanya karena penyajiannya menggunakan tabel jadi agak yang yang C yang sudah menuntaskan kemampuan berbicara yaitu Norma Iwan dan Astrid Norma Iwan sama Astrid betul karena di opsi A ada ada Yanni Yanni memiliki nilai 50 di aspek lafal jadi belum tuntas KKM kemudian di B ada ada siapa ada juga disini 50 kemudian di D ada Yanni lagi dan di E ada AB jadi yang tidak ada siswa yang kurang tuntas dalam KKM nya disini hanya C Norma Iwan dan Astrid cukup jelas ya ini kita temukan sehari-hari loh ya tentang KKM selanjutnya 23 silahkan dibacakan agak ngebut nanti tidak selesai saya yang baca ya boleh silahkan data hasil evaluasi pembelajaran tentang memahami tech eksposisi ternyata hasilnya tidak maksimal dari 32 siswa dinyatakan belum tuntas sejumlah 22 sehingga mengikuti program remedial sedangkan yang dinyatakan tuntas sejumlah 10 orang mengikuti program pengayaan kegiatan pengayaan untuk 10 siswa dapat dilakukan oleh guru dengan cara jawabannya kemungkinan cara apa kalau pengayaan jangan kemungkinan yang ah bu mengadakan pendalaman materi terkait dengan KD mengadakan pendalaman materi terkait dengan KD tersebut oke kita melakukan evaluasi berupa misalkan penilaian harian dari 32 siswa yang tuntas itu 10 orang yang belum tuntas 22 orang mana siswa yang diberi tindakan remedial berapa orang siswa yang kita beri tindakan remedial berapa orang 22 sementara yang diberi pengayaan berapa orang 10 bagus harus menguasai ini dulu kemudian remedial itu dilakukan bisa dengan banyak alternatif alternatif yang pertama yaitu siswa diberi bimbingan secara individu tentang kade yang belum dikelasai oleh siswa satu bimbingan individu yang kedua bisa juga melalui bimbingan kelompok yang ketiga bisa melalui pembelajaran berulang ulang ini untuk kegiatan remedial seandainya siswa sudah diberi lagi remedial gagal lagi gagal lagi kita tidak boleh memastikan karena kemampuan siswa tidak bisa mencapai KKM kita terpaksa boleh memberi nilai kepada siswa kurang dari KKM tapi ini pun sekali lagi ada banyak alternatif alternatif yang pertama ketika siswa tidak tuntas dalam KKM kita beri remedial kemudian kebetulan nilai yang pertama nilainya 50 kemudian perbaikan mendapatkan 90 maka bisa diambil rata-rata 90 ditambah 50 hasilnya berapa 140 dibagi 2 jadi nilainya 70 KKM 70 berarti sudah pas KKM bagaimana kalau kebetulan sudah remediko nilainya itu malah lebih tinggi misalkan yang pertama yang pertama evaluasi yang pertama mendapatkan nilai 60 kemudian yang kedua 90 tadi KKM nya 70 berarti setelah dirata-rata mendapatkan nilai 75 bisa diambil rata-ratanya satu ya alternatif alternatif yang kedua boleh diambil nilai yang tertinggi yang kedua tapi ini oleh sebagian siswa akan ada beberapa siswa yang nanti akan merasa diperlakukan tidak adil seandainya siswa yang sudah mencapai KKM 70 kemudian tidak diberi remedial akhirnya nilainya di bawah nilai yang sudah diberi remedial oleh karena itu alternatif kedua ini siswa yang sudah tuntas bisa diberi kesempatan untuk mengikuti remedial juga dan yang ketiga jika seandainya diberi remedial nilainya kok masih di bawah KKM yang pertama 50 yang kedua 60 ya dengan terpaksa kita memberi nilai batas KKM misalkan tadi KMnya ditentukan 70 kita beri nilai 70 itu beberapa alternatif untuk perlakuan remedial terhadap siswa yang belum tuntas selanjutnya kegiatan pengayaan itu kita berikan apabila ada siswa kita yang sudah mencapai ketut tasan disini ada 10 siswa kegiatan pengayaan itu bisa dilakukan dengan cara satu mengadakan pendalaman materi mengadakan pendalaman materi dan perluasan kompetensi jadi ibu menjelaskan sudah langsung terjawab ya jawaban untuk soal nomor 23 apa yang 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 mengadakan pendalaman materi yang A yang A melakukan pendalaman dan pengeruasan kompetensi cukup jelas kemudian nomor 24 langkah pembelajaran yang perlu diperbaiki dalam konteks di atas adalah kd-nya bercerita dengan alat peraga tapi guru disitu meminta siswa untuk membuat peraga membuat wayang dari karton kemudian siswa diminta berdiskusi dengan kelompoknya untuk membuat sebuah cerita berarti kan menulis cerita ya padahal kd-nya bercerita nyambung tidak tidak nyambung tidak nyambung seharusnya kd-nya diubah dari bercerita dari menulis cerita menjadi dari membuat bercerita dari menulis cerita menjadi bercerita jadi ingat lihat ke kd kd itu menjadi atuan untuk mengadakan penilaian minimal di dalam kd itu ada kata kerja operasional itu yang diambil bercerita dengan alat peraga berarti disini langkah langkah pembelajarannya ya bercerita bercerita menggunakan alat peraga kalau langkah pembelajarannya menulis berarti tidak sesuai dengan kd ingat indikator kunci yang ada di dalam kd selanjutnya 25 ini terkait dengan penelitian tindakan kelas yuk silakan nomor 25 penelitian tindakan kelas minta tolong dibacakan mbak mbak sakya alina ya siap seorang guru seorang guru bahasa Indonesia kelas 9 SMP 1 Wijaya Kusuma ingin mencoba menerapkan pendekatan saintifik jumlah siswa sebanyak 30 orang dengan tingkat kecerdasan yang relatif sama hasil belajar yang diharapkan adalah siswa menunjukkan kemampuan membedakan fakta dan opini guru tersebut membuat perencanaan dan menentukan waktu untuk pembelajaran ini selama dua kali pertemuan setelah dilakukan pembelajaran ternyata apa yang direncanakan oleh guru tersebut tidak seluruhnya tercapai hampir semua siswa memperoleh skor di bawah KKM di ilustrasi pembelajaran tersebut manakah yang dapat dijadikan permasalahan yang paling tepat dalam pembuatan PTK saya yakin Bapak Ibu ini hari-harinya ketemu dengan PTK sudah membuat PTK Bapak Ibu saya belum sudah membuat PTK berarti menguasai langkah-langkah membuat PTK PTK itu kepanjangannya penelitian tindakan kelas merupakan kompetensi pedagogik di modul J PKB silahkan dicatat modul J PKB yaitu kompetensi pedagogik modul apa modul C jadi modul itu kan ada 10 masing-masing pasangan kompetensi pedagogik dan kompetensi profesional dari A hingga J nah ini PTK kita jumpai di modul PKB yang modul J yaitu kompetensi pedagogik nanti putambahkan di draft Ibu yang Ibu kirim ya disitu baru P3K untuk P3K tadi betul sekali penelitian tindakan kelas atau istilah dalam bahasa asingnya adalah classroom action research penelitian yang dilakukan guru dengan tujuan untuk perbaikan proses belajar mengajar langkah-langkahnya silahkan bisa Bapak Ibu yang pertama mengidentifikasi masalah yang kedua setelah mengidentifikasi masalah merumuskan masalah rumusan masalah itu dinyatakan dengan kalimat tanya siapa apa mengapa bagaimana misalnya seperti itu ya selanjutnya merancang PTK dengan mengajukan hipotesis hipotesis tadi jawaban sementara misalkan disini membedakan fakta dan opini dengan pendekatan saintifik berarti dengan penerapan pendekatan saintifik siswa dapat membedakan fakta dan opini dengan benar misalkan seperti itu hipotesisnya kemudian setelah mengajukan hipotesis menyusun proposal penelitian proposal disusun langsung disitu ada kegiatan menulis laporan penelitian dan yang harus Bapak Ibu ingat di dalam PTK itu harus memiliki atau mencakup minimal dua siklus masing-masing siklus itu diawali dengan perencanaan kemudian pelaksanaan atau tindakan yang ketiga observasi dan yang keempat refleksi itu seputar PTK nah dari ilustrasi pembelajaran tersebut mana yang dapat dijadikan permasalahan yang paling tepat dalam pembuatan PTK untuk soal nomor 25 sesuai ilustrasi jawabannya peningkatan kemampuan membedakan fakta dan opini kelas 9 siswa kelas 9 SMP Wijaya Kusuma dengan pendekatan saintifik berikutnya nomor 26 saya menampilkan slide lagi saya bagi dua karena saking banyak memang bahasa Indonesia luar biasa ya Bapak Ibu dari soalnya saja sudah hot ini Pak Darmono mohon maaf kalau tidak selesai nanti ya dengan sangat terpaksa kunci jawaban dikirim di link drive yang sudah saya buat ini Bapak non-sewu sudah sampai nomor waktu tinggal 6 menit Ibu tinggal 6 menit ini padahal sedang proses ini Bapak ya ya tadi sampai nomor 26 6 ya 25 bu tadi sampai 25 bu ya sekarang 26 oke ada novel di sini novel keberangkatan karya N.H.Dini mana bu sudah muncul belum 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 muncul sudah kok masih sudah muncul Pak Termono belum Umi belum belum tereng bu tinggal 5 menit bu tinggal 5 menit ya ya bagaimana lagi sudah berusaha ngebut tapi memang tidak selesai di stop share dulu bu baru sudah silahkan sudah muncul sudah sudah oke disini terkait kritik sastra kritik sastra itu juga ada di modul apresiasi sastra berarti kompetensi profesional ya Bapak Ibu untuk jenis kritik sastra bisa Bapak Ibu nanti membaca di modul yang modul yang G profesional mengapresiasi puisi ada 5 jenis kritik yaitu mimetik objektif subjektif ekspresi pragmatik paham untuk jenis kritik ini insyaallah iya untuk soal nomor 26 terkait dengan novel keberangkatan karya N.H.Dini kritik di atas merupakan jenis kritik Mas Mas Rasip merupakan jenis kritik merupakan jenis kritik ya enggak ada ya enggak cepat eh teksnya ini langsung pertanyaan ya Bu teksnya enggak kelihatan Bu langsung pertanyaan langsung pertanyaan ini tadi sudah sudah saya nah ini oh iya tampilkan Bu sekedap ya memang bahasa Indonesia harus mencermati ya mencermati teks jadi kalau waktunya dua jam untuk pembahasan sungguh sangat sangat sempit ya kurang ini usulan untuk Bapak Sudar Mono waktunya sangat kurang kalau mungkin hanya mengerjakan saja membaca sudah panjang sekali Bapak oke sudah dibaca Bapak Ibu sudah silahkan dicatat ya langsung ya untuk kritik objektif dari kata objektif berarti apa adanya kritik yang memandang karya sastra sebagai objek yang mandiri jadi tidak terpengaruh oleh adanya penyair tidak terpengaruh oleh dunia di lingkungan penyair selanjutnya ada kritik mimetik mimetik itu tiruan ya kemudian ada kritik subjektif lawannya objektif ya disini mengandung mengandung apa kalau subjektif subjektif berarti sudah tidak apa adanya ya selanjutnya ekspresif disini sebagai ungkapan perasaan ekspresif dan yang terakhir kritik pragmatik kritik yang memandang karya sastra sebagai sarana untuk mencapai tujuan jadi jawaban dari soal nomor 26 disini tentang alur mundur yang menyorot balik peristiwa terjadi pada masa lampau kemudian kemudian alur mundur pengarang menceritakan kehidupan tokoh di masa lampau dalam novel tersebut setiap alur maju seringkali terdapat alur mundur disini pengarang menemtut kejelian pembaca untuk meneliti dan menemukan hal tersebut berarti kritik yang digunakan adalah kritik kritik objektif betul sekali lanjut nomor 27 jawabannya saja ya nomor 27 silahkan jawaban nomor 27 yaitu A nanti dibaca sendiri dan silahkan saya menerima apa semacam pertanyaan di luar forum ini baik untuk siap omda jeruk legi kotip kemudian keroyak gandrung mangu sidareja sampai majenang saya siap berbagi dengan Bapak Ibu semua oke terima kasih Ibu tadi di link materi yang Ibu sampaikan kepada saya kemudian saya share disana sudah ada kunyi gabung belum di link materi belum ada Bapak karena rencananya mau dibahas di forum ini tapi tidak selesai waktunya yang sangat terbatas dengan sangat menyesal dan mohon maaf tidak bisa menyelesaikan soal yang berjumlah 50 untuk 28 tes penilaian apakah yang sebaiknya dilakukan disini menilai hasil karya siswa produk bagus lanjut 29 ada gambar lampu lampunya tidak cukup terang kemudian bagaimana yang harus dilakukan supaya lampu itu menjadi terang berarti memahami menerapkan menganalisis mengevaluasi atau menalar ingat taksonomi belum itu ada mengingat memahami menerapkan menganalisis mengevaluasi dan terakhir mencipta tidak ada menalar kalau menalar itu levelnya level penalaran ada di level 3 level 3 itu menganalisis mengevaluasi mencipta soal ini sudah hot berarti mengevaluasi mengevaluasi selanjutnya 30 pernyataan yang menunjukkan ciri-ciri keterampilan berpikir tingkat tinggi problem solving yang jelas ada permasalahan yang diselesaikan nomor berapa yang ada kata permasalahan 3 ada solusi 3 terus nomor 3 dan 2 3 dan 2 ya 2 bagus 2 dan 3 oke lanjut nomor 31 saya kira nanti untuk itunya bisa di share pada forum yang lain bisa belajar juga lewat MGMP maupun yang lainnya maaf ibu ya demikian tadi bapak ibu calon peserta P3K Kabupaten Cilacap tahun 2021 dengan sangat menyesal untuk pembahasan soal simulasi tanggal 9 Maret yang sudah bapak ibu kerjakan tidak dapat selesai tepat waktu kemudian sekali lagi saya siap berbagi dengan teman-teman dalam rangka mempersiapkan diri menuju seleksi calon ASN guru P3K nanti di drive akan saya share juga modul PKB yang berjumlah 10 modul nanti juga ditambah ada modul PKB ini bisa bapak ibu terima kasih Terima kasih.